Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin untuk memulai presentasi ya. Sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Rista Irawati, kemudian ada dia Ulha Kanisa, Afifah Ulandari, dan juga Erita Dwi Putri Kusmiadi. Nah, dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan dari artikel yang kami pilih yang berjudul Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Upaya Institusi Menjawab Tantangan Zaman. Nah, artikel ini ditulis oleh Bapak Hermas Tiawan, dan kami unduh dari Hasanah, Jurnal Pengembangan Kearsipan. Bisa di next slide? Baik, jadi dalam artikel ini, pada awalnya dijelaskan mengenai arsip itu menjadi salah satu hal yang fundamental bagi organisasi. Kemudian, arsip itu juga keberadaannya dapat mengumumkan kepemilikan aset dan juga dapat sebagai bahan evaluasi maupun bahan pengambilan keputusan. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, dalam artikel di sana disajikan dua pengertian arsip, yaitu yang pertama dari Deliangji, yang menitibatkan pengertian arsip itu sebagai warga yang memuat peristiwa yang dibuat oleh orang untuk membuat ingatannya. Nah, dan kemudian pengertian arsip melalui Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakat, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan, bermasyarakat, berbangga, dan bernegara. Nah, melalui dua pengertian tersebut, penulis ini ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa keberadaan arsip ini sangat penting bagi organisasi, institusi, maupun bagi perseorangan. Namun saat ini ternyata masih banyak didapati bahwa institusi, organisasi, atau pemersorangan masih menganggap pentingnya arsip bagi organisasi ini itu hanya sebagai seperti isapan jembal semata, seperti itu. Mereka belum mengerti bahwa pentingnya arsip bagi kedepannya, bagi organisasi mereka itu seperti belum ada kesadaran, seperti itu. Nah, akibat dari hal tersebut, pemerintah ini kemudian mulai gencar untuk mensosialisasikan arsip-arsip bagi institusi. Oke, selanjutnya. Nah, tantangan dalam manajemen kearsipan LKPT. Di dalam artikel jurnal ini, penulis itu memberikan satu pertanyaan utama, yaitu bagaimana strategi institusi menjawab tantangan zaman melalui arsip. Yang mana pertanyaan utama ini kemudian di-breakdown menjadi tiga pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana membangun kesadaran tentang arti penting arsip bagi organisasi. Yang kedua, bagaimana mengelola arsip yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengoptimalkan kinerja lembaga kearsipan. Yang kemudian, tiga pertanyaan tersebut akan dijelaskan selanjutnya oleh rakan saya. Baik, untuk yang selanjutnya, dalam artikel ini membahas mengenai manajemen kearsipan. Dalam pengelolaan arsip, dibutuhkan suatu lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan sendiri memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan arsip statis, serta pembinaan kearsipan. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 mengatur tentang lembaga kearsipan yang terdiri dari arsip nasional Republik Indonesia, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten atau kota, dan arsip perguruan tinggi yang masing-masing memiliki tugas dan mewenang yang berbeda. Lembaga kearsipan bertahun-jawab mengelola arsip dari lembaga negara, satuan kerja perangkap daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan, desa, satuan kerja di lingkungan perguruan tinggi, dan sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi. Yang selanjutnya, yaitu dalam artikel ini membahas tentang membangun kesadaran arti penting arsip bagi organisasi. Membangun kesadaran pentingnya arsip bagi organisasi ini merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya penentu kebijakan atau dalam hal ini adalah pimpinan, namun arsiparis atau pengelola arsip juga berperan penting dalam membangun kesadaran akan pentingnya arsip. Mereka harus memiliki visi yang luas dan kreativitas yang tinggi, untuk membaca situasi dan memperlihatkan secara nyata bahwa arsip yang dikelola secara sistematis dan logis akan membawa dampak positif bagi institusi. Dalam melakukan tugasnya, arsiparis dan pengelola arsip harus memulai dari hal-hal kecil di sekitarnya, seperti menata arsip dengan rapi dan menyelesaikan masalah tempat simpan arsip. Agar pimpinan dapat melihat manfaat dari pengelola arsip yang baik, jika institusi tidak memiliki kesadaran pentingnya arsip dan mengalami kerugian atau kesulitan karena ketidaktahuan tersebut, barulah mereka akan belajar dan menyadari pentingnya arsip. Lalu untuk yang selanjutnya, artikel ini juga menjelaskan tentang bagaimana kita bisa mengelola arsip dengan baik dan benar, serta mengoptimalkan kinerja lembaga kearsipan perguruan tinggi. Dalam mengelola arsip dengan baik dan benar, arsiparis dan pengelola arsip itu harus melakukannya dengan sistematis dan logis, bukan hanya berdasarkan pada suatu teori tertentu. Sistematis di sini berarti teratur menurut sistem, sedangkan logis itu berarti masuk akal atau benar sesuai penalaran. Sistem yang digunakan juga haruslah memenuhi paling tidak dua tujuan utama pengelolaan arsip, yaitu agar aman, baik dari kerusakan maupun kehilangan, dan agar arsip mudah ditemukan kembali. Selanjutnya, sistem dapat dirancang dan disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan universitas masing-masing. Arsiparis dan pengelola arsip juga perlu memikirkan kemampuan dalam mengelola arsip, baik kemampuan fisik, sarana, maupun kemampuan intelektual. Apabila institusi memiliki sumber daya yang terbatas, maka pengelolaan arsip dapat dilaksanakan secara sederhana. Sementara apabila institusi memiliki kemampuan yang memadai, pengelolaan arsip dapat ditingkatkan dengan membuat sistem teknologi informasi. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mengoptimalkan kinerja LKPT ini? Jadi LKPT ini memiliki tugas untuk mengelola arsip statis dari suatu universitas. Pengelolaan arsip statis yang dimaksud di sini adalah pengelolaan arsip yang bernilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan permanen. LKPT ini juga sudah ada di berbagai universitas di Indonesia, seperti salah satunya di UBM yang mulai berdiri pada tahun 2004. Untuk undang-undang yang mewajibkan, perguruan tinggi negeri memiliki LKPT ini juga sudah disahkan sejak tahun 2009. Kemudian dalam rangka mengoptimalkan kinerjanya, lembaga karasipan di Indonesia itu telah melaksanakan berbagai kegiatan, baik mulai dari pendidikan dan pelatihan, pembinaan teknis, sosialisasi, maupun seminar. Andri juga melaksanakan lomba dan juga penghargaan, serta akreditasi yang dapat diikuti oleh LKPT di seluruh Indonesia. Hal-hal tersebut merupakan upaya pemerintah agar kualitas penyelenggaraan karasipan nasional, dalam hal ini, karasipan universitas menjadi lebih baik. Baik, dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa lembaga karasipan itu merupakan jawaban atas tantangan-tantangan dari pengolahan karasip yang ada di Indonesia. Kemudian, lembaga karasipan itu juga diharapkan mampu untuk memecahkan masalah penyelenggaraan karasipan itu. Nah, untuk memecahkannya itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemberian sosialisasi, pendampingan, bimbingan, peningkatan kualitas arsiparis, dan kegiatan lainnya yang relevan. Kemudian, di akhir artikel ini, penulis juga memberikan saran agar pemerintah lebih gaya dalam memberikan sosialisasi dan juga memberikan kemudahan kepada institusi, terutama perguruan tinggi, untuk mendirikan lembaga karasipan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai artikel yang sudah kami rangkur. Apabila dari teman-teman terdapat pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Terima kasih. Saya ingin bertanya ke kelompok satu, kelompoknya dia dan kawan-kawan. Tadi kan disinggung mengenai tantangan zaman gitu ya. Nah, bagaimana LKPT ini sendiri dapat menjawab tantangan zaman yang dihadapi oleh institusi? Seperti itu. Baik, terima kasih Nanda atas pertanyaannya. Jadi, pertanyaan Nanda adalah bagaimana LKPT itu dapat menjawab tantangan zaman bagi perguruan tinggi tersebut. Nah, jadi seperti yang sudah saya presentasikan tadi, LKPT di sini itu bertugas untuk mengelola arsip statis universitas. Nah, penelolaan arsip statis yang dimaksud ini itu arsip-arsip yang penilai guna kesejahteraan, telah habis retensinya, berketerangan permanen. Nah, misalnya itu arsip yang terkait dengan sejarah persidinya universitas, kemudian struktur organisasi, tupoksi, ataupun penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun dosen. Nah, LKPT ini melestarikan nilai guna arsip dan fungsinya sebagai sumber informasi yang dalam mendukung kegiatan administrasi universitas maupun penelitian-penelitian tadi yang sudah pernah dilakukan dan memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat. Nah, ini tuh penting disimpan untuk menjawab tantangan di masa depan atau dalam hal ini adalah tantangan zaman untuk menjaga dan membantu memori individu maupun kolektif sepanjang universitas tersebut berdiri. Perguruan tinggi tersebut, sekarang maupun di masa depan, itu merupakan lembaga yang fungsinya itu untuk mengedukasi masyarakat dengan berbagai keilmuan yang terus berkembang. Seperti tadi yang sudah juga dijelaskan oleh kelompok tiga, ini termasuk dalam tridharma perguruan tinggi. Jadi, tantangan perguruan tinggi itu di masa depan adalah bagaimana mereka bisa mempertahankan dan mengajarkan kembali perkembangan dari keilmuan itu sendiri. Yang itu semua hanya bisa dilakukan apabila mereka menyimpan dan memanfaatkan arsip universitas mereka dengan baik. Jadi, begitulah mengapa LKPT ini penting sekali untuk dimanfaatkan untuk mengelola arsip statis suatu universitas yang arsip-arsip ini akan menjawab tantangan masa depan bagi perguruan tinggi tersebut. Begitu dari saya.